Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan memberikan informasi seputar Iconic Moment AC9 Yang akan muncul setelah main tenets nanti teman-teman semua Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua, disini Konami sudah mengkonfirmasi akan ada Iconic Moment Reach Card Teman-teman semua, dengan rating maksimal 96 Dan juga tentunya kalau kamu boosting rating maksimalnya menjadi 99 Ih ngeri 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 teman-teman semua Dan juga tentunya disini Open Sharing Channel akan membandingkan antara si Reach Card dengan Apep Guardiola Karena tentunya teman-teman semua, gaya permainan mereka itu sama teman-teman semua Itu adalah Orkestrator teman-teman semua Nah seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua Ciri khas dari Orkestrator itu dia memiliki Low Pass dan juga Low Pass yang bagus Kemudian Defensive Awareness yang jelek Karena tentunya teman-teman semua, physical contactnya itu biasanya jelek banget sih untuk Orkestrator Contoh misalkan kayak Pirlo, teman-teman semua si Guardiola ini masih agak mending daripada si Pirlo Kalau si Pirlo ini teman-teman semua Defensive Awarenessnya jelek, physical contactnya jelek Cuma ini 99 semuanya teman-teman semua di Low Pass dan juga Low Pass Nah berbeda dengan si Reach Card ini teman-teman semua Si Reach Card ini malah lebih mirip ke Perusak teman-teman semua Nah kalau kamu lihat ya, lihat Low Pass dan Low Passnya ya bisa dibilang cukup bagus teman-teman semua Tapi kalau untuk Orkestrator ini baik aja Karena biasanya Orkestrator itu di atas 95, Low Pass dan juga Low Passnya Nah ini yang jadi menarik teman-teman semua Dia memiliki physical contact dan juga tentunya Defensive Awareness serta Ball Winning yang bagus Ini lebih mirip ke Perusak teman-teman semua daripada ke Orkestrator Sehingga teman-teman semua si Reach Card ini kamu bisa gunakan dia sebagai 1 DMF aja teman-teman semua Karena tentunya dia memiliki physical contact yang bagus, Ball Winning yang bagus dan juga tentunya dia sudah memiliki skill intercept sih teman-teman semua Sehingga kalau pun kamu cuma pakai 1 DMF aja gaya permainan Orkestrator itu aman banget teman-teman semua Berbeda dengan Pep Guardiola teman-teman semua Lihat kalau Pep Guardiola ini Open Sharing Channel lebih menyarankan kamu menggunakan 2 DMF Makanya ketika di formasi 4-4-2 Open Sharing Channel teman-teman semua biasanya Open Sharing Channel menggunakan double DMF Satu Orkestrator si Pep Guardiola kemudian di sebelah sininya itu menggunakan si Patrick Fiera teman-teman semua Yang gaya permainannya bok-tobok iconic moment Karena tentunya teman-teman semua si Guardiola ini kalau di body sama si Halan Misalkan teman-teman semua ini sudah langsung mental teman-teman semua Apalagi dia juga sebagai DMF tidak memiliki skill intercept sih teman-teman semua Juga tentunya teman-teman semua spesialnya si Reach Card ini karena memang dia adalah Orkestrator teman-teman semua Lihat dia memiliki skill-skill umpan manis majem posona primadona Ada one touch pass, wake pass teman-teman semua Kemudian disini ada long ball expert dan juga long ranger teman-teman semua Jadi menurut Open Sharing Channel teman-teman semua lebih bagus si Reach Card daripada si Pep Guardiola teman-teman semua Karena tentunya dia itu seimbang banget teman-teman semua Selain memiliki umpan yang bagus teman-teman semua Dia memiliki physical contact yang jarang banget dimiliki oleh DMF Orkestrator teman-teman semua Defensive awareness serta ball winningnya bagus dan ini sangat kepake banget untuk menjadi DMF teman-teman semua Dan juga tentunya dia itu bisa ngebantu penyerangan teman-teman semua Karena tentunya memiliki offensive awareness yang bagus banget teman-teman semua Nah ini nih yang agak bermasalah bagi si Guardiola ini teman-teman semua Offensive awarenessnya terlalu tinggi sih teman-teman semua Kadang-kadang si Guardiola ini juga out of position Karena tentunya juga speednya 80an teman-teman semua Sehingga ketika udah maju ke depan teman-teman semua Spot Guardiola itu kosong teman-teman semua Dan agak telat untuk mundur ke belakang Sementara si Reach Card ini teman-teman semua Offensive awarenessnya gak akan terlalu tinggi teman-teman semua Sehingga maju ke depannya ya gak akan terlalu depan banget Serta speednya juga cukup bagus teman-teman semua Sehingga dia lebih cepat lagi daripada si Guardiola Untuk kembali ke posisinya Untuk melakukan intersepsi-intersepsi manis manjang posona primadona Dengan kontak fisik yang gede banget teman-teman semua Ih ngeri 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 Kemudian teman-teman semua sekarang open sharing channel Akan membandingkan antara si Van Basten Yang versi iconic moment dengan yang versi legendnya Dan ini tanpa boosting ya teman-teman semua Rating maksimalnya 97 keduanya Karena tentunya gak semua dari kamu menggunakan model tim AC Milan Sehingga teman-teman semua si Van Basten ini Walaupun iconic moment tapi ratingnya cuma 97 Dengan gaya permainan yang sama ya teman-teman semua Itu adalah Fox in the Box Nah kalau kita lihat teman-teman semua disini Secara statistik Walaupun rating maksimalnya sama teman-teman semua Tetap menurut open sharing channel Lebih bagus iconic moment si Van Basten teman-teman semua Nah kalau kamu lihat teman-teman semua disini Lihat offensive awareness serta finishing Itu beda buang teman-teman semua ini sangat penting teman-teman semua Karena tentunya ciri khas dari Fox in the Box Itu dia harus bagus offensive awareness serta finishing Dan juga tentunya di physical contact teman-teman semua Bahkan secara physical contact sama aja sih teman-teman semua 88 tapi ini nih yang paling penting teman-teman semua Yang harus kita garis bawahi teman-teman semua Itu adalah dia memiliki offensive awareness dan juga finishing yang keren banget teman-teman semua Dan juga tentunya keseimbangan kaki kiri dan juga kaki kanan Ya walaupun ini 3-4 ini udah bagus teman-teman semua Tapi lebih bagus lagi teman-teman semua si Van Basten Yang versi iconic moment ini teman-teman semua Dengan keseimbangan kaki kiri kaki kanan semuanya 4 Dan juga tentunya teman-teman semua Kalau kita lihat kemampuannya teman-teman semua disini Menurut open sharing channel sama aja sih teman-teman semua Ini copy paste teman-teman semua at least yang membedakannya Menurut open sharing channel cuma ini aja sih teman-teman semua Offensive awareness dan juga finishing Serta keseimbangan kaki kiri dan juga kaki kanan Dengan rating yang tanpa boosting Kalau kita bandingkan dengan rating si iconic moment yang boostingnya teman-teman semua Ini udah kalah jauh sih teman-teman semua Tanpa di boosting aja yang legend udah kalah Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang sudah di boosting teman-teman semua Nah kalau kita lihat ya teman-teman semua ini udah jelas menang Van Basten Kemudian nah disini yang diperbaiki teman-teman semua Itu adalah physical contactnya lebih gede buang banget teman-teman semua Untuk Van Basten yang sudah di boosting oleh AC Milan teman-teman semua Jadi menurut open sharing channel teman-teman semua Kalau kamu pengguna setia Van Basten yang versi legend Alangkah lebih baiknya teman-teman semua Kamu menargetkan iconic moment si Van Basten ini teman-teman semua Karena ini sangat berpengaruh banget sih teman-teman semua Bagi striker harus memiliki offensive awareness finishing yang bagus Dan juga keseimbangan kaki kiri kaki kanan yang bagus banget Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Akan ada iconic moment gulit teman-teman semua Dengan rating maksimal 95 dan juga tentunya kalau kamu boosting menjadi 98 Ih ngeri 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 teman-teman semua Kemudian open sharing channel akan membandingkan juga dengan versi legendnya Tanpa boosting biar rating maksimalnya sama teman-teman semua ya Karena open sharing channel yakin teman-teman semua Tidak semua dari kamu menggunakan AC Milan sebagai model timnya Kalau kita lihat teman-teman semua disini Walaupun gaya permainannya mereka itu sama teman-teman semua Klasik 10 teman-teman semua Tapi kalau kita lihat di statistiknya ini ada statistik yang berbeda teman-teman semua ya Si gulit yang ini teman-teman semua dia lebih ke AMF teman-teman semua Nah kalau kamu lihat teman-teman semua walaupun boosting AMFnya sama ya teman-teman semua Lihat offensive awareness serta finishingnya lebih bagus daripada gulit yang versi legend Sementara si gulit yang versi legend ini teman-teman semua dia lebih bagus di low pass Sehingga teman-teman semua si gulit yang versi legend ini tidak terlalu nyerang teman-teman semua Padahal banyak banget yang menggunakan si gulit ini kadang menjadi second striker ataupun AMF Karena tentunya dia memiliki fisik yang tinggi banget teman-teman semua dan itu sangat cocok sih untuk hitting jumping ketika dia supporting penyerangan teman-teman semua Nah kalau kita berbicara tentang klasik 10 teman-teman semua yang paling penting itu adalah di ball control dan juga tentunya di low pass dan juga low pass teman-teman semua Oleh skill-skill passing yang sangat lengkap banget yang dimiliki oleh si gulit ini Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan ada iconic moment SO kazaki teman-teman semua dengan rating maksimal 93 Dan juga tentunya kalau kamu boosting 96 dengan gaya permainannya itu dummy runner Kemudian teman-teman semua akan ada juga si Nakamura teman-teman semua dengan rating maksimal 95 Dan juga tentunya kalau kamu boosting menjadi 96 Dan menurut teman-teman seri channel B aja lah teman-teman semua karena tentunya masih banyak best player yang lebih bagus daripada si Nakamura ini Juga tentunya POTW juga masih banyak yang lebih bagus Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumput Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton